Intro Ya ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id Masih bersama saya Indra Maulana 9 bulan sudah pandemi melanda Pola kenormalan baru di dunia pendidikan yang berlangsung saat ini adalah Pembelajaran jarak jauh Namun tidak sedikit kendala juga ditemui Mulai dari soal infrastruktur terkait ketersediaan gawai atau gadget Akses internet hingga kurikulum yang tepat Namun kini muncul pertanyaan bagaimana menggantikan peran pendidikan karakter Jika formatnya selama pandemi ini adalah belajar secara online Atau pembelajaran jarak jauh tersebut Baik kita langsung ketemu dengan Newsmaker Kali ini Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Hendarman Pak Hendarman Assalamualaikum selamat siang Pak Hendarman Waalaikumsalam Mas Indra Maulana selamat siang Salam sehat berkarakter Salam sehat selalu Salam sehat berkarakter ya ini ya Pak Hendarman ya Baik baik Pak Hendarman Terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal Tentang apa namanya pendidikan pembelajaran jarak jauh Sampai nanti kita bicara soal pendidikan karakter di apa namanya pembelajaran jarak jauh ini mungkin Pak Hendarman sedikit kasih sedikit evaluasi Pak selama 9 bulan kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini seperti apa sih efektifitasnya Pak Hendarman Baik Mas Indra Memang kalau kita perhatikan tentu saja dengan kehilangan waktu untuk tetap muka ya Mas Itu sudah pasti akan memengaruhi ya Karena kebiasaan-kebiasaan kita Interaksi antara guru dan siswa itu hanya ada di sekolah Ya selama ini Dan juga kita sebagai orang tua itu kita akan melepaskan selama ini Seluruhnya itu seakan-akan kita delegasikan ya kepada sekolah Nah akhirnya Mas ketika masa pandemi ini datang ya dan tidak memungkinkan interaksi tetap muka itu kemudian wawenang atau tanggung jawab ya untuk mendampingi anak itu berpindahlah ke orang tua Dan disinilah yang terjadi Mas Indra ya yang terjadi adalah orang tua itu memang sebenarnya belum siap ya Saya tidak mengatakan tidak siap tapi belum siap ya untuk mendampingi dan karena waktunya semakin lama Mas Indra Ini juga akhirnya membuat juga mereka jadi lebih nggak siap gitu ya Tapi di sisi lain Mas Indra ada juga kok orang tua itu yang memang sudah terbiasa mendampingi ya Tapi tentunya kalau kita hitung persentase Mas Indra bisa bayangkan dan Indonesia ini tidak hanya Jakarta Mas Indra Indonesia ini keberagamannya besar sekali variasinya Dan juga kalau kita perhatikan ketika di rumah Mas Indra ya itu banyak keluhan Kalau kita pun menggunakan pembelajaran jarak jauh Ada juga keluarga Mas punya anak tiga tapi dia punya gadget hanya satu Mas Kemudian untuk mengakses daerah-daerah saudara-saudara kita di timur Mas Indra ya Itu bisa dibayangkan kan akses untuk internet itu susah Mas-I-Mas di beberapa daerah apalagi yang terpencil Itu masih baik Nah artinya dengan segala kekurangan seperti ini Pak Sebelum kita bicara tentang bagaimana pendidikan karakter Apakah memang kurang efektif sejauh ini untuk pendidikan atau pembelajaran jarak jauh ini Bisa dinilai seperti itu Dalam konteks komunikasi ya interaksi Ya itu bisa terjadi tidak efektif Tidak efektifnya karena apa Mas Karena itu tadi aksesibilitasnya ya Infrastruktur Mas Yang ada dan kemudian juga Kita ini mungkin terbiasa untuk Hidupnya enak gitu ya Enak itu artinya dengan ada sekolah tadi saya sampaikan guru Nah ketidak efektifan itu kan kemudian Mas bisa baca ya Ketika kemudian banyak keluhan di media-media Iya Mas Itu yang terjadi Kemudian orang tua itu mengeluh Anak-anaknya stres gitu ya Betul Dan itu semua memang kita tidak bisa menghindarkan Mas Indra Itu memang terjadi secara alami Karena kaget kalau menurut saya itu kaget gitu dengan situasi Tapi perlahan-lahan juga ini kan perlahan-lahan disamping Ada yang masih mengeluh tapi kelihatannya sudah lebih baik Apalagi dengan kenyataan ya Bahwa pemerintah ini peduli loh Mas Makanya keluarlah SKB 4 Menteri itu Mas Itu Karena melihat adanya ketidak efektifan Lalu keluarlah SKB 4 Menteri Itu Menteri Pendidikan Menteri Agama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Itu Oke Baik Pak Kedepannya akan seperti apa Pak pembelajaran Apakah memang betul Di awal tahun ini Akan mulai dibuka untuk tetap muka Mungkin pertahap Bertahap begitu ya Pak ya Ataukah masih dinilai yang diperbaiki adalah selain penyediaan infrastruktur Baik secara khusus gawai bagi orang-orang tertentu Bagi kelas tertentu yang memang harus membutuhkan bantuan Begitu dari pemerintah Ataukah juga akses internet yang sekarang juga dikebut oleh Bakti Kominfo Begitu Pak Tetapi apakah kemudian ada perubahan secara kurikulum Karena ada yang bertanya begini Pak Apakah bisa cukup memindahkan apa yang diajarkan secara tetap muka secara online Ataukah khusus harus ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan juga pola pembelajarannya Antah itu kurikulum, mekanismenya dan lain sebagainya Pak Enderman Ya ini pertanyaannya menarik sekali nih Mas Karena ini bersambung-sambung menyambung ya Mas Indra ya Jadi gini Mas Indra Yang pertama gini Mas Indra Tentu saja kita tidak bisa melakukannya itu satu per satu ya Mas ya Ini harus paralel cara pekerjanya gitu loh Ya karena kita kalau kita menunggu dulu ya Misalnya tersedia infrastruktur itu kapan kan Lalu kemudian kita ingat Mas Indra ya Ini kan zonanya itu berbeda ya Mas Ya Ya tidak semuanya kan merah Ya dan kita juga ketika SKB pertama Mas Indra Itu sebenarnya juga sebagai upaya gini Mas Untuk mencegah juga anak-anak itu menjadi kehilangan konsentrasi gitu loh Mas Ya kalau orang di rumah terus Mas apalagi anak-anak Mas Anak-anak kita sekarang ini bisa stress dia Dia stress orang tuanya juga stress ya Nah itulah sebabnya ada SKB dan sekarang kan yang udah ketiga nih Mas Indra ya Dilakukan Jadi yang dilakukan pemerintah itu di sisi satu ya Kita memberikan kesempatan membuka kesempatan kepada daerah Untuk melakukan pembelajaran tatap muka Ya pada tahap pertama itu kan hanya yang zona hijau ya Mas Zona hijau Nah kemudian ada keluhan tuh Mas Indra Ya Lalu kemudian dibuka lah Zona kuning juga Kuning Kuning juga Malah itu lebih menurut saya moderat sekali ya Itu adalah bentuk kompromistis dari pemerintah ya Terhadap apa yang terjadi di daerah Lalu kemudian masih juga nih Mas Ya Itu kan tadi ditentukan juga dari pemerintah pusat Nah sekarang dibuka lah Dan ini betul-betul diserapkan kepada daerah Mas Jadi daerah lah yang akan menentukan Nah di sisi lain Mas Indra ya Terhadap keluhan-keluhan itu Katakan misalnya Tadi tidak mungkin diakses Nah kami itu Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ada yang disebut namanya Mas Program Belajar Dari Rumah Melalui TVRI Mas Dan itu sebenarnya Mas Menteri Itu karena apa? Beliau peduli ya Dan beliau ingin merespon secara cepat gitu Mas Indra Ya keluhan yang terjadi Beliau itu kan orangnya mendengarkan Kemudian dia segera mencari alternatif solusi Seperti apa Nah itu program Belajar Dari Rumah Melalui TVRI itu Mas Indra Itu sebenarnya tujuan dari beliau adalah Membantu daerah-daerah yang di timur ya Mas daerah yang mengalami kesulitan Kenapa dipilih TVRI Mas? Karena TVRI ini kan Jangkauannya Mas Indra ya Itu praktis bisa di sana Nah lalu kemudian Mengenai permasalahan apa lagi Mas? Misalnya kuota Mas Nah itu kan sudah sebulan lalu ya Kita sudah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri sudah meluncurkan Ingat ya Mas ya itu Termasuk dengan Menteri BUMN juga Kita kan bersama-sama menkom info juga Ya pada saat itu Kita membuka Lalu kita meluncurkan program kuota itu Dan itu kemudian membantu juga sebenarnya Mas Karena itu keluhan Mas Indra Banyak yang mengeluh Kalau dia pakai internet itu Berapa? Coba Mas bayangkan Misalnya saya punya anak berapa? Itu Mas Indra ya Masing-masing anak punya ini Nah inilah yang dibantu Mas Dan itu juga dilakukan penyesuaian di anggaran di kami Nah kemudian tadi Mas menanyakan Apakah Pola pembelajarannya ya Semacam kurikulumnya Ya kurikulum misalnya Diubah ke online Nah ini kan sudah jelas kemarin Mas Mas Menteri itu Mas Indra ya kalau ingat Ada kurikulum darurat loh Mas Lalu kami memberikan modul-modul dari pihak Kementerian Itu membantunya kenapa? Karena juga agar ada contoh-contoh Namanya kurikulum darurat itu Ada contoh ya Yang juga kemudian disederhanakan Mas Jadi Mas Menteri sudah menyampaikan ya Bahwa target kurikulum itu bukan satu-satunya sasaran Ini karena menyadari Tidak mungkin Kenapa? Ya ya Karena bahkan guru ya Guru Di awal-awal itu guru kita kan juga Lumayan banyak juga yang belum akrab ya Dengan teknologi Di awal sama kagetnya sebenarnya Semua ini kaget Ya semua ini memang mengagetkan semua bidang sih sebenarnya Pak ya Betul Betul Mas Silahkan Pak lanjutkan Pak Ya jadi kemudian terkait dengan tadi guru itu Kalau kita di awal mendengar juga mereka mengeluh Tapi guru kita ini ternyata juga Bukan guru yang menyerah begitu saja Mas Mereka kemudian belajar Ya dari yang tidak tahu ya Kemudian mampu menggunakan Google Form dan sebagainya ya Mas ya Itu digunakan untuk pembelajaran Dan mereka keluar kreativitas ya Mas Ya mereka mampu menghasilkan modul Dan akhirnya ketika Di awal pembelajaran tahun Tahun ajaran baru kemarin tuh Mas Itu mohon maaf juga Itu mereka juga lebih dulu loh Menyiapkan Ini kan terjadi kurukulum darurat ini ya Ini kan agak kemudian ini Ya dari pemerintah Jadi sebenarnya guru-guru kita juga Tidak mengenal menyerah Dan mereka tidak memindahkan sih sebenarnya Tidak memindahkan Itu dalam bentuk online Bukan Mindahkan yang tatap muka Hanya sekedar memindahkan online Begitu nggak begitu ya Bukan begitu Walaupun Walaupun Tentu saja ada yang seperti itu Ini sekarang Masih ada ya Masih ada Masih ada Karena tergantung juga kreativitas mereka Mereka bisa membuat Yang harusnya kan seperti konsep Merdeka belajar ya Mas Itu kalau kita katakan Bagaimana mungkin Merdeka belajarin Sampai kan Mas Menteri itu Bisa dilakukan Bisa kok Dari apa yang dikembangkan guru-guru itu Itu ada yang menyenangkan Mas Banyak juga menyenangkan Kreativitas muncul Mas Ini mengagetkan juga Ini hal yang mengagetkan Tapi positif gitu Mas Iya Oke Karena kalau kita juga lihat Mungkin sebagai bahan evaluasi Di Kemendikbud Adalah Banyak diantara Orang tua siswa juga Yang mengaku Kok isinya ini semua Tugas semua Yang akhirnya yang menjadi guru Ini orang tuanya gitu loh Bahkan Mungkin bisa dijelaskan juga Oleh Pak Enderman Bahkan ada pernyataan-pernyataan Dari sejumlah Apa namanya Orang tua juga Yang mengatakan Kalau begini Berarti sekolah sama Orang tuanya sendiri nih Kalau begini Nggak perlu lagi sekolah-sekolah Hanya perlu ijazah doang Kalau gitu ke sekolah Ada Pak pernyataan-pernyataan Semacam ini Karena semua itu Sepertinya beban Hanya tinggal dipindahkan Ke rumah Ke orang tua Dan muridnya Begitu Pak Enderman Ya Mas Indra Itu Memang ada sih Mas Indra Ada seperti itu ya Dan itu kemudian kan Dicepat direspon juga Oleh Menteri Mas Ya Sebenarnya karena Tadi itu tanggapan Apa namanya Memindahkan Tadi Mas Indra Sampaikan itu loh Itu jadi tugas Saja isinya Mas Ya betul Jadi memang betul Yang terjadi adalah Guru hanya memberikan tugas Terus tugas itu nanti Ya urusannya orang tua lah gitu ya Urusan orang tua ya Nanti akan membantu Anaknya bisa atau tidak Dan kemudian sepertinya Gurunya dia Keluar dari Apa Daerah itu kan Tanggung jawab itu loh Mas Ya Nah ini yang kemudian Ditindaklanjuti Dan Akhirnya memang Itulah yang dikeluarkan Keputusan-keputusan Untuk menyederhanakan Ya Karena juga begini Ini Mas Indra Perlu tahu juga Mas Menteri Sudah mengatakan Penyederhanaan Ya Target kurikulum Itu bukan satu-satunya Mas Indra Ya Tapi kemudian Siapa yang punya sekolah Mas Siapa Siapa yang punya guru Ya Ya Betul Ini ada hak khawatiran Ya Dan ini juga Kami di kementerian Juga ada kajian Kok juga ya Lalu kami juga Di pusat penguatan karakter Juga Kami kan ada Semacam Punya sahabat karakter Namanya Mas Ya Di pusat penguatan karakter itu Dan itu terdiri juga Sahabat karakter Ada anak-anak Ya kategorinya Ada fasilitator itu Yang dimasukkan Guru kepala sekolah Mereka yang tahu lapangan Ya Kami tanyakan juga Kepada mereka itu Dan mereka juga Sebenarnya agak Takut-takut Tanda kutip ya Takut-takut Menyampaikan Bahwa Arahannya itu Dari dinas Adalah tetap Sesuai target kurikulum Mas bayangkan ya Ini kan harus disadari Mas Ini bukan normal Mas Bukan situasi normal Jangan dikira Hanya orang tua yang bingung Guru itu juga bingung loh Sebenarnya Dia juga bingung Yang menetapkan sesuai target kurikulum Itu dari sekolah masing-masing Apalagi sekolah swasta Misalnya ya Pak ya Nah Ini kan memang karena Otonomi ya Otonomi Tapi yang kami Harapkan sebenarnya Karena ini sudah Di Apa Diungkapkan Atau dibuat sebagai Pernyataan oleh mas menteri Dihimbau gitu loh mas Ya itu harus Mengurangi Ya Penyedaran kurikulum Karena Sebenarnya itu Dibasarkan tadi mas Indra Yang katanya Tidak efektif Ya Terus ketekanan Batin lah Kasarnya begitu ya Betul-betul Pak Itu Itu akhirnya Diambil keputusan Untuk menyederhanakan Tapi Sekali lagi Pengawasannya Kebawah Gak bisa juga ya Berarti ya Tergantung Yang punya sekolah Kementerian mas Indra Bukan kementerian Tugas siapa berarti Pak Kira-kira Pak Nggak itu kan sebagai Apa namanya Kita bicara Otonomi Otonomi ya Nah Ini tapi kemudian Ketika kebijakan Ya Mas Walaupun kami Tidak bisa langsung Nah tadi itu Misalnya ada komunitas ya Ada misalnya Komisi atau apa Gitu yang terkait Orang tua misalnya Orang tua Ya komite sekolah Kemudian mereka Mengeluhkan Mengeluhkan itu kan Bisa langsung ke mas menteri Dan kami juga ada Biruhum mas ya Unit layanan itu mas Pengaduan-pengaduan itu Dan itu ditindaklanjuti Mas Indra Oke Pak maaf saya ini ya Berarti artinya Memang sudah ada arahan Dari mas menteri Pak Nadi Makarim gitu Untuk Untuk apa namanya Penyerdanaan Tidak perlu dengan target kurikulum Bukan menjadi yang utama Tetapi Bahwa pelaksanaannya Di bawah Di sekolah-sekolah itu Disitu kemendikmu Tidak bisa Cawe-cawe Begitu Pak ya Ya itu Iya Bahasa Ya Nggak bisa mas Intervensinya tuh nggak bisa Nggak bisa Sementara banyak sekolah Yang masih menetapkan Sesuai target kurikulum Itu yang terjadi Begitu ya Masih Kan begini soalnya Pak ya Karena kan Di lapangan Semakin mudah saya menemui orang Begitu selalu untuk bercerita Tentang itu Karena itu kan jadi obrolan harian ya Bukan khusus Beda kalau kita bicara Kasus korupsi Kita bicara politik Tapi ini Karena pendidikan Dan terkait anak itu Hampir semua itu bisa cerita Seperti itu Jadi Ada contoh misalnya Kasus-kasus di daerah Yang sampai Apa Saking geramnya Orang tuanya Keras dengan anaknya Bahkan ada yang sampai mati Ada yang stres Kemudian bunuh diri Dan lain sebagainya Lalu Ada juga yang Contoh-contoh ringan Atau contoh-contoh yang lucu Misalnya Suruh dipraktek Anaknya itu dikasih tugas Suruh praktek kasti Misalnya Mempraktekkan kasti Atau mempraktekkan Dribble basket Sementara di rumah Tidak menginginkan Untuk melakukan itu Dan siapa yang memvideokan Begitu Tidak semua Akrab dengan memvideokan Kan begitu Lalu kemudian mengupload Nah ini kan hal-hal yang Apakah menjadi concern Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Misalnya Pak Iya Itu tetap mas Kita itu menjadi concern Dari Kementerian Betul Mas Indra ya Dan memang itu banyak yang Lucu Tapi banyak yang Membuat korban Gitu loh mas Ya Yang terjadi di lapang Seperti sampaikan mas Indra tadi Ya Harusnya begini kan Yang kita sebagai guru juga ya Harus sadar juga Ini juga banyak pertanyaan Seperti begini Apakah saya harus mengajarkan Karakter itu semuanya Gitu mas Indra Ya Terus saya katakan Itu dimungkinkan Enggak sih Saya bilang Ya Jadi harus dilihat Kondisi orang tua Kondisi si anak mas Ya Belum tentu mas Indra Dengan saya Sebagai keluarga gitu ya Kita sama kan mas Ya Mungkin kita harus Inilah yang dimaksud Adalah komunikasi Guru itu juga perlu Komunikasi sama orang tua Jadi gak bisa itu Terlepas begitu aja Ya Jadi ketika diberi tugas Harus Memvideo Hasil karyanya Gitu ya Karena Semua akrab dengan Main kasti kan Main kasti kan gak mungkin mas Iya Iya Betul Itu kan betul-betul Yang aneh itu Menurut saya Memberi penugasan itu Nah Ya Itu dia Oke Oke pak Sekarang kita masuk ke Khusus soal karakter ya pak Ini semakin menarik Katakanlah yang tadi Kita bicarakan tadi Sudah smooth Sudah Misalnya guru juga Menyesuaikan Murid juga sudah mulai Adaptasi Orang tua juga sudah mulai Bisa berperan Lebih jauh Begitu ya Ilmu tertransfer Secara online Bisa dengan mudah Ilmu-ilmu Misalnya seperti Matematika Apa pelajaran-pelajaran Misalnya pak Tapi bagaimana Dengan pendidikan karakter Karena kan Setiap sekolah kan Kehadiran ke sekolah Tidak hanya terkait Dengan ilmunya saja Tapi bagaimana Berinteraksi secara Sosial Bagaimana Dengan guru Ya kan Disitu kan terbentuklah Karakter-karakter Anak yang menjadi baik Dan itu Salah satunya adalah Tugas di sekolah Seperti itu Memang ada Peran karakter Pendidikan karakter Di rumah orang tua Dalam kondisi normal pun Orang tua juga punya peran Dalam hal pendidikan karakter Nah apakah Pertanyaannya adalah Apakah dalam Kondisi sekarang ini Yang melalui Pembelajaran jarak jauh Pendidikan karakter ini Diserahkan saja Ke orang tua juga Atau Seperti apa Kira-kira pak Enderman Kalau Menyerahkan sepenuhnya itu Itu gak pernah ada Anjuran seperti itu mas Oke Karena bagaimanapun Kita harus pahami mas Karakter itu ya Penguatan pendidikan karakter Atau pendidikan karakter Itu sendiri mas Indra Itu tetap mas Dalam kondisi covid Mau gak covid Itu harus tanggung jawab Bersama mas Itu tanggung jawabnya guru Iya Disatuan pendidikan Kemudian di rumah itu Keluarga Dan juga masyarakat Iya mas Ini harus Pertama kita berbicara dulu Ini konsepnya dulu Iya Nah kemudian Ketika ini harus terjadi Sekarang yang Yang kehilangan adalah Koneksi kan mas Koneksi batin Antara si guru Dengan siswa kan Secara langsung kan Iya betul Tapi kalau kita lihat Mas Dari waktu dalam sehari itu Itu kan Kalau dulu ya Oke lah Dia ke sekolah Sampai 5-6 jam Iya mas Indra Tapi sekarang ini Boleh dikata Hampir penuh waktu Ada di rumah Iya Tapi jangan Ini ditafsirkan Bahwa itu Sepenuhnya adalah Tanggung jawab Dari orang tua Itu Artinya apa Memang guru sendiri Juga harus mencarikan Dia kan bertanggung jawab Tetap Dia harus mencarikan Pembelajaran Yang bisa nantinya Dapat Menguatkan anak Paling tidak itu Anak itu menyadari Dia harus ada Perubahan paradigma Kepada sikap Jadi ini mau Tidak mau Saya ulangi Mau tidak mau Guru juga harus Mengembangkan Modal pembelajarannya Juga mas Dan kemudian Ketika ini ada Lalu dia akan memberikan Kepada Si anak Atau dia berkomunikasi Dengan orang tua Nah Misalnya mas Dia ingin Mengajarkan semuanya Sudah pasti Tidak mungkin Mas Indra Tidak mungkin Itu ada 18 nilai karakter Atau 5 nilai utama Karakter Mas Indra Memang bisa mas Kalau biasanya aja Yang tetap muka aja Belum tentu terjadi Mas Iya kan Ini kita bicara yang Fakta-fakta aja Realistis aja Dalam kehidupan sehari Tetap muka aja Belum tentu sekali Pertemuan mas Iya kan Nah Lalu kemudian Dia bisa menggunakan Berbagai Moda mas Guru ini Misalnya Nah ini yang juga Salah satu yang dilakukan Pusat penguatan karakter mas Yang kami sekarang memang Diberikan mandat Bagaimana kita Dapat membantu Pendidikan karakter Dengan menggunakan media nih mas Mas Indra Ya Dan itu diantaranya Kami membuat Dalam bentuk Infografis Kemudian motion grafis mas ILM Video Lagu Dan sebagainya Jadi Ini Kemudian kami Memberikan Ini kami punya Medsosnya ya Cerdas Berkarakter Dot cam Di boot.go.id Itu bisa Facebook Nah itu Nanti itu bisa Di download mas Oreguru Oke oke Dan ini kan mas Misalnya mas Anak sekarang tuh mas Indra tau ya Cobalah kita Bicara sama mereka Seperti kuliah gitu Satu arah gitu Satu arah gitu Mau denger gak Dia sih Mau denger gak Belum Jenuh kayaknya Langsung ya Sudah masanya Seperti ini Kita kuliahin lagi Tambah jenuh lagi Tidur langsung Ini 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 Sebenarnya Arusnya secara Psikologis Kita kan Tidak Boleh ya Ini mas menteri Makanya khawatir Sekali ya Mempengaruhi Psikologi Si siswa itu ya Baik kognitifnya Kemudian Sosialnya Mas Ya ini Psikosoialnya Juga Akan berpengaruh Dan ini Yang kami gunakan Di pusat Penguatan karakter Itu media-media ILM Kenapa Kenapa Ini perlu dilakukan Anak-anak sekarang itu Anak-anak Generasi Z Anak-anak yang sangat Akrab Dengan teknologi Dan mereka Dengan teknologi apa Ini Audio dan visual Iya kan Dan dia itu Lebih suka Kalau Belajar itu Ya itu Yang dia lihat Dan ini Yang kita gunakan Motion grafis Motion grafis Dan itu Seperti Misalnya Film-film animasi Gitu ya Nah ini Yang kami gunakan Sekarang Di pusat Penguatan karakter Dan ini Kami sudah Menyosialisasikan Kepada guru-guru Dan sekarang Mulai dicoba Bahkan Lagu-lagu Lagu-lagu itu Kami juga ada Contoh-contoh Sekali lagi Pusat penguatan karakter Tidak mungkin Menyiapkan Untuk berbagai segmen Ya untuk Orang tua Untuk siswa Tidak bisa semua Tapi contoh-contoh Paling nggak Maksudnya itu Menginspirasi Gitu Ini kemudian Semua bisa diakses Oleh Seluruh sekolah Di tanah air ini Dan polanya adalah Apa ya Pembelajaran Kesiswanya Melalui online juga Untuk Apa Menyajikan tayangan Motion grafis tadi Atau Ada langkah lain lagi Pak Henderman Jadi kami ada Medsosnya ya Mas Indra Dan ini kami Sampaikan nih Kami informasikan Termasuk kepala dinas Medsosnya apa Pak? Ini medsos Cerdas Cerdas Berkarakter Ya itu gabung Dot Kemdikbud Ya Dot Go Dot Id Cerdas Berkarakter ya Bergabung ya Bergabung Huruf kecil semua ya Oke Nanti kita akan Coba munculkan ini Dalam bentuk Apa namanya Quotation Pak ya Di bawah nanti akan ada tulisannya Cerdas Kemendikbud Dot Cerdas Berkarakter Cerdas Berkarakter Dot Kemendikbud Nggak Dot Kemdikbud Oh Kemdikbud Kemdikbud Baik Dot Go Dot Id Dot Id Baik Jadi semua bisa mengakses Kesana langsung Dengan mudahnya Langsung bisa Mengunduh Begitu Atau Bagaimana Pak? Iya Itu gak pake-pake ini Kok itu langsung Gak pake Apa Passcode Langsung saja Bisa Dan itu juga Kami juga ada Youtubenya juga ada Mas TikTok juga ada Pokoknya kita ikuti lah Gaya-gaya yang sekarang itu Jangan Kelihatan ini Apalagi kan Ada yang bergaya-gaya gitu juga Berarti ya Dalam hal TikTok dan lain sebagainya Ada ya Iya Itu Mas Menteri kan Orangnya ada teknologi Mas Iya Mas Menterinya jago teknologi Masa kita di bawahnya Harus ketinggalan Masih Betul Masih Masih tertinggal jauh Gak mungkin begitu Iya Oke Pak Mungkin bisa digambarkan juga Dalam isinya ini Seperti apa sih Dan yang disasar itu Yang Bagaimana Baik Jadi gini Yang utama Adalah pesannya itu Kita bicara soal karakter Itu adalah Kita mengangkat nilai-nilai Pancasila Karena kita bagaimanapun Di negeri ini Kita harus Menuju kepada Pancasila Sebagai dasar negara Dan itulah yang menjadi Konten atau konteks utama kami Lalu disana kita turunkan itu Nah Nilai Pancasila itu Kemudian sekarang ada kebijakan baru Yang disebut Sebagai profil pelajar Pancasila Nah Pelajar Pancasila Ya profil pelajar Pancasila Itu Nanti ada Enam dimensi Yang Itu Yang pertama adalah Beriman Berkutuan anemaisa Dan berahlap mulia Lalu kemudian ada Berkebinekaan global Lalu ada Bergotong royong Kreatif Ya Bernaral kritis Ya Kemudian Mandiri Nah Enam dimensi ini Yang kami sebut sebagai profil pelajar Pancasila Itu menjadi kebijakan Dan itu adalah menjadi semacam kompasnya Mas Indra Di kementerian Jadi mas menteri sudah menetapkan profil pelajar Pancasila Dan itu menjadi acuan kami Sasaran kami untuk apapun program yang ada di kementerian pendidikan dan kebudayaan Entah itu kurikulumnya Entah itu peneliannya Entah itu penguatan karakter Pendidikan karakter Semua bermuara ke profil pelajar Pancasila Tolak ukurnya seperti apa? Tolak ukurnya Pak Bahwa itu berhasil program ini Seperti apa? Kira-kira Pak nanti Tolak ukurnya Iya Itu nanti Ada yang disebut dengan survei karakter nanti Itu memang ini semua Semua terobosan Mas Menteri ini Mas Indra ya Yang pertama begini Mas Dulu ingat nggak Ada ujian nasional kan? Ya kan? Ada ujian nasional Itu ternyata ya Walaupun panjang juga ceritanya Tapi secara singkat Itu juga ada beban kan? Beban mental Psikologis bagi anak Juga bagi guru ya Bagi orang tua tuh Jangan dikira orang tua juga Kalau menjelang ujian nasional Nah udahlah itu Oh stres Stres besar itu Nah kemudian Mas Menteri ini berani mengganti Ya tidak ada ujian nasional lagi Lalu penekanannya kepada literasi Numerasi dan karakter Ya tiga domain ini Nah yang tadi Untuk menilainya Karena dia sebagai Muara ya Akhirnya dia menjadi kompasnya itu Nah itu nanti ada indikatornya Ketercapaiannya Dan ini memang sekarang masih dinamis Dalam penggodogan Dan juga kami proses penyempurnaan Dari waktu ke waktu Mas Oke Nah di kami Tadi Mas Indra nanya Itu kira-kira gimana sih Menurunkannya itu Nah kami ambil Misalnya untuk memahami Ada 6 dimensi ya Ada 6 dimensi ini Mas Indra Ya Kami buatkan misalnya ILM Mas Aku sebenarnya bisa bagi sih Iklan layanan masyarakat Oh iklan layanan masyarakat Oke Ya kita buat versi 2 menit Ya video pendek 2 menit Itu 2 menit aja Itu kita menjelaskan Apa tuh yang dimaksud dengan Beriman Berketuhanan Yang Maha Esa Dan berahlah mulia Itu jadi yang jadi figurnya adalah Anak-anak generasi muda Oh yang menjadi Yang mereka paham ya Misalnya tokoh-tokoh Anak muda yang Bisa menjadi role model Mungkin begitu ya Pak ya Siap itu Mas Itu Demikian juga misalnya Kita ambilkan itu Dari dimensi apa Beralak mulia misalnya ya Seperti apa Kemudian kalau bernalar kritis Itu nanti jadi bagian dari ILM Lalu sekarang kita harus Kami juga harus memastikan ya Pancasila itu masih dipahami mas Itu kan ada semacam Pre-assumption ya Semacam asumsi Eh generasi milenial ini Cuek banget gitu Dan kami mencoba dari ILM juga dari video Dan tadi motion grafis Dan berbagainya mas Kita banyak modanya Dan itu ternyata mas Indra Jangan kaget juga Mereka itu sebenarnya Ini loh Masih ini mas Jangan dianggap mereka Cuek tidak tahu sama sekali Punya loh Mau tahu Mau tahu mas Mau tahu Dan yang lain mas Indra ya Kami juga ada namanya webinar tuh mas Biasa kan Sekarang lagi model nih Webinar dimana-mana Nah kami di kementerian itu Diarahkannya begini Coba memadukan Antara hari besar nasional Dan atau hari besar agama Dipadukan dengan nilai-nilai karakter Ya Jadi misalnya gini mas Misalnya hari sumpah pemuda Atau hari pahlawan Apa sih nilai karakter disana itu Itu kan termasuk tadi Nasionalisme tapi mungkin Berkebinekaan global Ya Kemudian kita mandiri Kita harus berani Tidak boleh mengenal menyerah Gitu loh mas Nah itu kami padukan acaranya Dan kami undang Mas Indra ya Itu kami undang juga adalah Praktisi Influencer juga loh Oh Iya Dan mereka itu yang menceritakan Dan bahkan juga ada Semacam Pakar-pakar gitu juga bicara Pakar-pakar tapi yang kami pilih Pakar-pakar yang gaya-gaya Kesini gitu loh Ya Karena yang dihadapi dalam acara webinar itu Bukan orang-orang tua aja Anak-anak muda Betul Iya Kalau anak muda dikasih teori mas Panjang cerita teori itu Enggak akan dia Nguap terus Pak nanti Pak Kalau teori terus nguap terus Iya Itu jadi Dan juga kami padukan ya Itu dengan lomba-lomba Iya Lomba blog Lomba vlog Yang mana itu semua adalah Merefleksikan Apa yang mereka lihat Selama webinar Dan itu yang saya Menjadi dasar saya Untuk mengatakan Anak-anak kita itu Generasi milenial itu Tidak seperti yang diduga Ini kita Saya langsung buka ini Pak Cerdas berkarakter Camp Digut Dan memang Tampilannya nanti kita juga munculkan Tampilannya Menarik sekali ini memang Memang sudah Berbeda dengan Apa ya Program-program Kementerian Zaman dahulu kala Bukan seperti itu Ini sudah seperti komik Ini jadinya sih ya Mudah-mudahan menarik Oh iya Memang bagus sekali nih Pak Masa mas Mulinya milenial Jago teknologi Kita masih juga gaya lama Tampilannya Sangat Genzi Tapi berisi juga Informasi-informasi yang Sangat Apa namanya Diperlukan Bercerita tentang Bagaimana ada Sejumlah kasus-kasus bullying Kasus pendungan Dan lain sebagainya Pak ya Disini mungkin nanti Kalau masuk lebih jauh Akan jauh Lebih bagus juga Tapi pertanyaan begini Pak Anak-anak sekarang kan Seperti yang Bapak Singgung Tadi juga Sangat Apa namanya Aware Dengan teknologi Sangat Dan memang dunia mereka Sepertinya ada disitu Grafis Motion grafis Cerita dalam bentuk grafis Dan lain sebagainya Itu menjadi Kayaknya konsumsi Utama Pertanyaan saya Apakah Kemdikbud Juga Melibatkan Apa namanya Pihak-pihak yang Bisa menilai Anak-anak yang Sekarang ini Seperti apa Supaya bisa masuk Kediri mereka Lebih jauh Dan mereka tertarik Melibatkan Apa Mungkin saya Salah istilahnya Konsultan atau apa Begitu Pak ya Mereka yang bisa Memasuki Gen Z Lalu yang pertanyaan saya Yang kedua Bagaimana memastikan Agar Program-program Yang nanti Misalnya di-share Melalui Cerdas Berkarakter Kemdikbud.co.id Yang juga ada Youtube-nya juga ya Pak ya Kemudian Zoom juga Kita lihat Ada di sini Ada begitu Tidak kalah Dengan Konten-konten Yang banyak Sekali di Youtube Yang menjadi Perhatian Anak-anak Sekarang Bahkan meniru Role model Role model Yang seharusnya Tidak tepat Mereka ikuti Kemudian Bahkan Event kata-perkata Itu diikuti Begitu oleh Oleh mereka Yang menurut saya Kata-perkatanya Juga kurang pas Bagaimana Kemdikbud Mengambil alih ini Sehingga mereka Acuannya adalah Role model Role model Yang di Di bawah Kemdikbud Sehingga Ter Apa namanya Terarah dengan baik Yang sekarang ini kan Banyak yang tiba-tiba Ngomong sedikit Mohon maaf Aduh kamu gak ada Ahlak gitu Itu kayaknya kurang pas Gimana ya Padahal Maksudnya bukan begitu Tapi karena Role modelnya adalah Tokoh-tokoh Yang selama ini Banyak atau Sangat populer Meskipun Menurut saya Kontennya adalah Kurang pas Nah Peran Kemdikbud Untuk mengambil ini Akan seperti apa Kira-kira Pak Iya Gini Mas Indra ya Tadi pertanyaan pertama Kita bicara soal Siapa sih yang diajak Dilibatkan ya Mas ya Betul Agar bisa memahami Juga kejiwaan ya Kejiwaan dari Anak-anak muda ini Sehingga Apa yang ditampilkan Itu ya Itu tidak Memerlukan waktu Juga lama Untuk segera Bisa dipahami Kan gitu ya Nah Di kami itu kan Ada staf khusus menteri Juga bidang komunikasi Ada timnya Tapi juga Ini juga menjadi Pola dari Mas menteri Kami juga Melibatkan komunitas Ini komunitas itu Karena kan Yang harus kita pahami Kebiasaan masa lalu Itu ya Kita lebih sibuk Di kementerian itu Di dalam aja Ini komunitas Karena komunitas itu Kan dia banyak Yang melakukan hal Seperti praktek baik Ya Mas Dan juga Kalau dari segi Apa yang di lapangan itu Mereka lebih Paham Gitu ya Lebih gape lah Gitu ya Artinya Mereka itu yang Tau lah Slug-blugnya Jadi kami ini Memang bermitra Mas Indra Bermitra Sehingga kita Untuk Mewujudkannya Itu pun Kita ini kan Membuat Dua menit itu Lama diskusinya itu Mas Lama itu Mas udah jago kan Kalau gitu Udah paham lah Membuat iklan Ayanah masyarakat Dua menit itu Ini mau kemana Sasarannya siapa Kemudian orangnya apa Kemudian Mau ditarget ke siapa Juga Gitu kan Mas Sampai story lainnya itu ya Dan itu kan harus Lama juga Mas Jadi Ini memang Suatu proses Dan terus terang Kami ini memang Belajarnya harus cepat Gitu Karena Mas Menteri ini Cepat banget ya Orangnya Penting Kita gimana Secara efisien Melakukan dengan efisien Yang penting Bagaimana efisien Oke Oke Pak Betul Lalu silahkan Pak Iya Menurut saya Mas Indra ya Dengan pola-pola lama itu Kayaknya kita banyak Kita ngundang banyak Kemudian ada di hotel Gitu ya Tapi kemudian Apa yang kita harapkan Paling hanya dua hari Tapi itunya empat hari Itu selalu disampaikan Dengan Mas Menteri Kita ngubah Dengan pola ini Nah kemudian Menjawab tadi tantangan Apakah ini dapat Mengubah langsung Tentunya enggak ya Mas Bagaimanapun Kan ini perlu Namanya media itu Tidak bisa Sekali langsung Tembak Jadi gitu Enggak bisa kan Enggak bisa mengubah Dan inilah memang Yang harus dilakukan terus Makanya kami punya juga Youtube ya Ini kami coba Artinya perlu Berkali-kali Frekuensinya Ini perlu Dan kemudian Yang kami lakukan Adalah tadi itu Menggalang ya Menggait itu Anak-anak muda itu Dalam bentuk Sahabat karakter tadi itu Dan mereka kami Aja Diskusi Mas Dan ini yang menjadi Bagi kami adalah Mitra kami Mas Maksudnya diskusi ini Diskusi ini Saat membuat kontennya Atau secara online Diskusi dalam Oke Jadi gini Kan tadi Mas Hanya mengevaluasi Kita aja Dan di antara Sahabat karakter itu Pada Ada Mas Yang beberapa ini Dalam waktu 3 hari aja Udah Ratusan ribu Mas Udah adain 1 juta malah Oke Ternyata kami kemudian Mengadakan Diskusi dengan mereka Kami tanya Sama mereka Yang kalian Pahami apa nih Dari yang kami buat Lalu dari Masukan itu Mas Indra Gak bisa lah Kita orang tua Masuk saya tuh Saya loh Gitu ya Yang usianya ini Kita harus dengarkan dia Anak muda ini kan Harus didengar Mas Ya Dan kita harus Berani Dicelan oleh mereka Ini pesan Mas Menteri Selalu Kita harus siap Dicelan Dicelan tuh artinya Ayo kita aja Kita denger Dan mereka kasih masukan Kita ubah Kita coba Gitu Mas Dan ini Untuk mengambil alih Memang kan perlu waktu ya Mas Indra Baik Mengambil alih Dan kita juga Gak malu-malu juga Kita melihat juga Kira-kira ini bagus nih Oh ternyata dia menggunakan Yang followernya banyak Gitu Mas Nah ini yang kami juga pikirkan Ya kami jadikan followernya Atau kalau perlu Misalnya kami selingin Ini Katakan sekarang iklan Sebagai iklan layanan masyarakat Menjadi bagian dari iklannya Si follower Eh apa sih Pokok itu Mas Si influencer Itu bisa juga Dan juga kami Memang itu juga salah satu Strateginya Mas Kami undang tuh Si influencer Ya Dalam webinar Terus kami titipkan Ini tolong dong Juga masuk di Ininya kamu Di aplikasi kamu Atau di Tautannya kamu Gitu Mas Medsosnya mereka Ini Ini saya sambil Membuka akun Youtubenya Pak Ini luar biasa juga Kenapa Pancasila ini udah Ratusan Ribu views ya Artinya Memang Tertarik Bentukannya juga Sangat menarik Sekali Pak Kalau kita lihat Di akunnya ya Cerdas berkarakter Kemdikbud RI ini Sudah 7000 subscriber Luar biasa Oke Pak Enderman Semoga Apa yang diambil Langkah dari Kemdikbud Terutama untuk Pusat penguatan karakter ya Berjalan lancar Karena ini demi kepentingan Bangsa Indonesia Generasi muda Dimulai dari Anak-anak Jika mempunyai Karakter yang baik Karakter yang kuat Terutama terkait dengan Pancasila Tentu saja Ini adalah keuntungan Bagi bangsa ini Semoga yang dilakukan Pak Enderman ini Lancar-lancar saja Menuhai kesuksesan Amin Terima kasih Pak Enderman Atas Waktunya Bersama kami Di Newsmaker Medcom.id Dan itulah Perbincangan kita Dalam Newsmaker Kali ini Kita akan Ketemu lagi Di Newsmaker Tetap bersama kami Di Medcom.id Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa P海 N compromise Sampai jumpa Sampai jumpa